Tim Nasional Kroasia memastikan diri dengan merebut tempat ketiga di Piala Dunia 2022. Kepastian tersebut didapatkan setelah skuad Fatreni mengalahkan Maroko dengan skor 21. Hal ini seakan jadi pembuktian Kroasia yang sebelumnya sempat diragukan karena diperkuat oleh pemain-pemain tua. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Diragukan karena diperkuat skuad tua Tim Nasional Kroasia datang ke Piala Dunia 2022 dengan status tim yang kurang diunggulkan. Walaupun berstatus sebagai runner-up, Kroasia dianggap cuma menang karena faktor keberuntungan saja. Alasannya karena mereka saat ini diperkuat oleh pemain yang sudah melewati era keemasannya. Mulai dari Dejan Lovren, Luka Modric, Doma Gojvida, sampai Ivan Perisic. Gak heran kalau kipras skuad Fatreni diprediksi hanya sampai babak grup saja. Apalagi anak asuh dari Zlatko Dalik ini juga tergabung dalam grup yang cukup berat. Mereka tergabung bersama Belgia, Maroko, dan juga Kanada. Hal ini pun membuat peluang Kroasia lolos dari babak grup semakin sulit untuk terwujud. Meskipun begitu, Zlatko Dalik yakin kalau skuadnya akan memberikan kejutan. Sebab banyak pemain Kroasia saat ini yang sudah sangat berpengalaman. Tampil konsisten Ngomongan Zlatko Dalik ini bisa dibuktikan pada Piala Dunia 2022 kali ini. Sebab skuad Fatreni hampir saja mengulang prestasi di edisi 2018 yakni dengan menjadi runner-up. Sayangnya mereka dikalahkan oleh Argentina di babak semifinal dengan skor 3-0. Meskipun begitu di perebutan tempat ketiga, Kroasia berhasil menumbangkan tim nasional Maroko dengan skor 2-1. Kedua gol tersebut dicetak oleh Josko Govardiol di menit ke-7 dan tendangan indah Mirslav Orsic di menit ke-42. Artinya dalam dua edisi terakhir, skuad Fatreni punya prestasi yang sangat baik. Bahkan dari 14 pertandingan yang dijalani, mereka tercatat cuma kalah sebanyak dua kali saja. Pertama saat dikalahkan oleh tim nasional Perancis 2-4 di final Piala Dunia 2018. Dan yang terakhir saat berhadapan dengan Lionel Messi dan kawan-kawan pada hari Rabu kemarin. Penampilan gemilang Luka Modric Penampilan konsisten Kroasia disebabkan oleh penampilan apik sang jenderal lapangan tengah yakni Luka Modric. Walaupun sudah berusia uzur, tapi Modric masih sangat bisa diandalkan. Tidak cuma piawai dalam mengolah bola, pemain Real Madrid ini juga mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang kapten. Hal ini terbukti di mana dia mampu memotivasi rekan-rekan satu timnya. Salah satunya dengan memotivasi sang kipar Dominic Livakovic. Hasilnya, motivasi itu membuat dampak yang luar biasa di mana Livakovic terus menunjukkan penampilan yang gemilang. Termasuk pada babak perempat final saat menghadapi Brazil. Saat itu, Livakovic sukses menepis dua tendangan penalti dan membuat Kroasia dipastikan lolos ke partai semifinal. Hebatnya, Modric juga menahan rekan satu timnya untuk nggak berselebrasi yang berlebihan. Dia pun menghormati Rodrigo yang merupakan rekan satu timnya di Real Madrid. Di laga ini, Rodrigo sendiri gagal mengeksekusi penalti setelah sepakannya berhasil ditepis. Usai gagal mengeksekusi penalti, Modric pun terlihat langsung memberikan semangat. Modric bilang kalau Rodrigo merupakan pemain muda yang akan terus berkembang. Setelah menang atas Brazil, Kroasia dipastikan lolos ke partai semifinal. Sayangnya, di laga itu, squad Fatreni takluk atas Argentina dengan skor akhir 3-0. Walaupun begitu, Kroasia masih punya kesempatan untuk merebut peringkat 3. Pada laga yang digelar kemarin malam, squad Fatreni menekuk Maroko dengan skor 2-1. Sayangnya, pencapaian mereka di final kali ini sedikit lebih buruk dari Piala Dunia 2018 yang lalu. Pada Piala Dunia yang digelar di Rusia itu, Kroasia berhasil keluar sebagai runner-up-nya. Meskipun mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, Dalik seakan bisa membuktikan kalau squad tuanya itu masih bisa bersaing. Di samping itu juga, Dalik memberikan pujian kepada Josko Gvardiol. Dalik menyebut kalau Gvardiol bisa mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik. Berikutnya, hasil ini juga jadi ajang perpisahan untuk seorang Luka Modric. Sebab ini merupakan Piala Dunia terakhir untuk Modric. Walaupun begitu, Modric mengaku masih belum ingin pensiun dan bermain setidaknya sampai perhelatan Liga Negara yang akan datang. Itulah ulasan kehebatan tim nasional Kroasia di Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Kroasia bisa kembali sukses dengan regenerasi squad barunya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.